Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dalam anugerahmu Bapak sambil menantikan kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Bapak. Bagian kami adalah terus memuji menyembah Engkau. Kami bersyukur buat semua yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapak. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewat dicobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewat dicobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. 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 Lebih lagi kita mau katakan. Lebih lagi kita mau katakan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewat dicobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewat dicobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu waktumu yang terbaik. Haleluya. Kau Tuhan yang sanggup bekerja. Dalam waktu yang ajaib Dengan cara yang heran Ajar kami percaya Ajar kami bersyukur Terima kasih buat waktu Bapak Haleluya Kami percaya Tuhan Engkau Tuhan yang bekerja tepat pada waktumu Bapak Karena itu acar kami Untuk tidak terus memaksa dengan kehendak kami Tapi acar kami berserah kepada Tuhan Menanti waktu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi setiap kami Kami percaya ada saat dalam hidup kami Tuhan bekerja Engkau menyatakan rencana dan kehendak kami Karena itu acar kami Bapak untuk terus berserah kepada Tuhan Untuk terus percaya kepada Tuhan Bahwa kami Bapak hari-hari ini Bagian kami adalah membuka hati dan mengerti rencana Tuhan Membuka hati bagi engkau bekerja dalam hidup kami Membuka hati untuk menerima terus jamahanmu Tuhan Bahwa kami hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan hari-hari ini Bukan soal kapan doa kami dijawab Tetapi kami mau sungguh-sungguh mengerti rencana dan kehendakmu dalam hidup kami Bahwa kami Tuhan Ajar kami Bapak Untuk terus membuka hati bagi engkau Ini hidup kami Tuhan Kubuka hati untuk jamanmu Berserah penuh di hadiranku Kau ambil alih seluruh hidupku Di alih seluruh hidup kami Di alih seluruh hidup kami Menyembak kami buka hati Untuk jamahanmu Berserah penuh Di hadiranku Kau ambil alih seluruh hidupku Kau ambil alih seluruh hidupku Di alih seluruh hidupku Di alih seluruh hidupku Di alih seluruh hidupku Menyembak kami buka hati Baru Untuk jamahanmu Berserah penuh Di hadiranku Kau ambil alih seluruh hidupku Di antarmu lebih lagi menyeluruh Lebih lagi katakan kami bukan hati Jatuh jamanmu tersebut Di hadiratmu kau ambil alih Seluruh hidupku di antarmu menyelamamu Kami buka hati kami Tuhan Untuk jamanmu, untuk kuasamu Bekerja dalam hidup kami Kami menyembah Membuka hati kami Untuk jamanmu, Bapak Glory, Hallelujah Terima kasih Tuhan Haleluya Kau buka hati Untuk jamanmu, berserapanmu Di hadiratmu kau ambil alih Seluruh hidupku di antarmu Menyanyakanmu 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 Terima kasih 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 Inganku bersemangat, percaya kuaslahnya Ku terima sekarang kemenangan Anda Lebih lagi saudara yang berharap mujizat Berharap jawaban dari Tuhan kebatasan Aku punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji dan sanggup mengenapi Inganku bersemangat, percaya kuaslahnya Ku terima sekarang kemenangan Anda Lebih lagi dengan iman sekali lagi katakan Aku punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji dan sanggup mengenapi Inganku bersemangat, percaya kuaslahnya Ku terima sekarang kemenangan darimu Mari kita sembah Tuhan, oh Kami menyembah kau, Tuhan yang hidup Kami terima kemenangan, hallelujah Kau luar biasa Kami punya Tuhan yang besar Yang lebih besar dari persoalan Yang lebih besar dari sakit penyakit kami Engkau Tuhan yang hebat Engkau Tuhan yang hebat Allah yang sanggup melakukan Segala perkara Terima kasih Bapak Kami mengucap syukur Biar engkau membukakan Siap mata rohani kami Kami untuk melihat Bahwa kami punya Tuhan yang besar Yang lebih besar dari persoalan Yang lebih besar dari sakit penyakit kami Yang lebih besar dari apapun di dunia ini Ajar kami hanya memandang kepada Tuhan saja Mata kami tertuju kepadamu Karena itu malam hari ini berbicara pada kami Lihat kebenaran firmanmu Tuhan Kami rindu mendengarkan firman Tuhan Dalam nama Yesus Kami beneran bersyukur Haleluya Amen Ya shalom sodara Kita akan mendengarkan firman Tuhan malam hari ini Saya percaya Selamat datang juga buat semua yang sudah bergabung malam ini Ya kita akan sama-sama Mengerti firman Tuhan Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah Pelita bagi kaki kita Dan terang bagi jalan-jalan kita Baik saya terambil dari Yakobus pasal yang kelima malam hari ini Yakobus pasal yang kelima ayat yang kelima belas mulai Firman Tuhan berkata begini Yakobus lima ayat yang kelima belas Dan doa yang lahir dari iman Akan menyelamatkan orang sakit itu Dan Tuhan akan membangunkan dia Ya Dan jika ia telah berbuat dosa Maka dosanya itu akan diampuni Ya Ayat Yakobus lima ayat yang kelima belas Doa orang Dan doa yang lahir dari iman Ya Doa yang lahir dari iman Malam ini kita sedang berdoa Doa yang benar itu doa yang seperti apa Yang pertama doa yang dijawab itu Doa yang lahir dari iman Jadi kalau tidak beriman Tidak usah berdoa Ya Karena orang yang tidak percaya Tidak beriman Dia tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan Firman Tuhan berkata Orang yang tidak percaya Tidak beriman Dia seperti gelombang laut Yang diambingkan kian kemari Dan orang yang seperti itu Jangan berharap mendapatkan sesuatu dari Tuhan Ayat ini berkata Doa yang lahir ya Dari iman Akan menyelamatkan orang sakit itu Dan Tuhan akan membangunkan dia Dan Jika ia telah berbuat dosa Maka dosanya akan diampuni Iman yang seperti apa yang menyelamatkan Iman yang disertai dengan perbuatan Karena perbuatan iman tanpa perbuatan adalah mati Jadi bagaimana saudara kita mau berdoa kepada Tuhan Dengan sikap yang seperti apa Makanya saya selalu bilang Saudara kalau minta didoakan itu Ya kadang-kadang saya cuma bilang gini Saudara doa orang benar itu besar kuasanya Kita semua terpanggil untuk berdoa bagi rumah tangga kita Tidak ada doa yang paling mujarab Selain doa istri bagi suami Tidak ada doa yang paling mujarab Bagi seorang istri kecuali doa suaminya Tidak ada doa yang paling mujarab Untuk anak-anak itu selain doa orang tua Buat anak-anaknya Tetapi doa yang seperti apa Yang lahir dari iman yang benar Iman yang benar itu yang seperti apa Iman yang melakukan firman Tuhan Orang yang menjadi pelaku firman Tuhan Alkitab bilang iman tanpa perbuatan itu mati Makanya kita punya iman pada Yesus Baik tapi harus disertai dengan perbuatan Perbuatan seperti apa Di dalam kebenaran dan kekudusan Dan doa orang yang dengan iman berdoa Itu pasti dijawab dan didengarkan oleh Tuhan Karena itu Mari kita berdoa sungguh-sungguh Ya doa disini yang lahir dari iman ini Yang berkata bahwa Ya bukan iman daripada orang yang sakit Melainkan doa orang yang mendoakannya Karena itu mari saudara kita semua Biarlah kita punya iman yang benar Ya baik kita yang mendoakan Maupun juga orang yang sakit itu yang sangat menentukan Juga imannya kepada Tuhan Ya karena itu saya berdoa Saya berharap Supaya kita semua menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan Ya sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran Jadi bukan hanya orang yang berdoa yang punya iman Tapi yang sakit pun dibutuhkan iman kepada Tuhan yang sungguh-sungguh Ya lalu ayat yang berikutnya Disana dikatakan ayat yang ke-16 Ya kita baca sama-sama Karena itu hendaklah Kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan Supaya kamu sembuh Doa orang benar Bila dengan yakin didoakan Sangat besar kuasanya Saudara disini dikatakan bahwa Sebelum kita berdoa Kita harus saling mengaku dosa Ya kenapa? Karena dosa itu penghambat doa-doa kita Sebelum kita saling mendoakan Kita perlu saling mengaku dosa Ya orang yang hidup dalam dosa itu tidak akan tenang hidupnya Kenapa? Karena dosa itu menghambat semua yang baik dari kita Nanti besok kita akan bahas ya Bukan Tuhan berkata Bukan telingayaku yang kurang tajam mendengar Bukan tanganku yang kurang panjang menolong Tapi dosamu itu menghambat yang baik daripadamu Kalau kita hidup dalam dosa Kita tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan Orang hidup dalam dosa membawa diri dalam kebinasaan Mari kita beresin semua dosa kita Bahkan sebelum didoakan Perlu mengaku dosa Saudara seringkali ada banyak orang yang Saya tidak bisa tidur hari-hari ini Saya cemas Saya gulis Saya takut Saya bilang apa yang dicemaskan Lalu dia menceritakan persoalan-persoalannya Saya bilang kita berdoa pada Tuhan serahkan Ya tapi sudah berdoa nanti Saya masih tidak bisa tidur Kenapa? Saya juga tidak tahu kenapa Seperti dikejar-kejar rasa ketakutan Mungkin ada dosa yang perlu diakui Lalu dia bertanya Emang dosa harus diakui? Harus diakui Ya kalau itu sampai mengganggu kita Kalau sudah mengaku sama Tuhan Dan merasa tidak ada gangguan lagi Ya puji Tuhan Berarti sudah beres Tapi kalau dosa itu mengganggu terus Mengejar, mengintimidasi Nah itu harus diakui Lalu akhirnya Saya ya mungkin karena terlalu banyak masalah Ya sudah kita berdoa Setelah itu Ya telepon lagi Bu saya masih tidak bisa tidur Coba ingat dosa apa yang disembunyikan Ya lalu coba diingat Ingat oh iya bu Ini akhirnya saya mau mengaku dosa Ya seringkali orang itu mengaku dosa Itu takut, malu Ya dan juga Ada kecenderungan dari manusia Untuk menyembunyikan dosa Tapi Firman ini berkata Mari kita saling mendoakan Sebelum saling mendoakan Kita mengaku dosa Makanya Setiap orang yang datang kepada saya Konseling saya selalu bilang Bertobat Mengaku dosa dulu sama Tuhan Ya kalau ada yang perlu dibereskan Harus dibereskan Kenapa? Karena dosa itu pencabut damai sejahtera Dosa itu pencabut kebahagiaan Dosa itu menjadi sumber malapetaka Dalam hidup manusia Ya jadi kalau kita sudah mengaku dosa kita Maka disana dikatakan Kita menjadi orang yang benar Dan doa orang yang benar Bila dengan yakin didoakan Sangat besar kuasanya Ayat 17 Elia adalah manusia biasa Sama seperti kita Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa Supaya hujan jangan turun Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan Ya Elia adalah manusia biasa Tetapi dia menjadi orang yang benar Dia sama seperti kita Kata firman Tuhan Karena itu Ketika kita sungguh-sungguh percaya Maka Tuhan juga sanggup melakukan perkara yang sama Untuk menggenapi rencana Tuhan Dalam hidup kita Ayat yang ke 18 Dikatakan Lalu ia berdoa pula Dan langit menurunkan hujan Dan bumi pun mengeluarkan buahnya Ayat 19 Saudara-saudaraku Jika ada di antara kamu yang menyimpang dari jalan kebenaran Dari kebenaran Dan ada orang yang membuat dia berbalik Ketahuilah bahwa Barang siapa membuat orang berdosa berbalik Dari jalan yang sesat Ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut Dan menutupi banyak dosa Saya bersyukur saudara Banyak orang yang WA Hari-hari ini kepada saya ibu Setelah mendengarkan firman yang ibu sampaikan Saya mau bertobat Saya mau kembali ke jalan Tuhan Saudara saya tahu bahwa Kerinduan seorang hamba Tuhan Itu adalah melihat Domba-domba jemaatnya itu bertobat Berbalik kepada Tuhan Tidak ada yang lain Saya bersuka cita Kalau ada orang yang mau berbalik Bertobat kembali kepada jalan Tuhan Ya karena itu saudara Mari biar ini juga menjadi kerinduan Kita beresin semua Apa yang harus dibereskan Dosa-dosa kita Supaya doa kita jangan terhalang Percuma kita berdoa Tiap malam ikut mesbah doa Kalau kita masih hidup dalam dosa Masih tinggal di dalam dosa Mari kita buang segala Kenajisan Percabulan Perselingkuhan Kepaitan Sakit hati Amarah Kebencian Semua dosa yang tidak berkenan di hidup kita Kita mau buang malam hari ini Kita mau bilang Tuhan Jadikan kami menjadi orang-orang yang benar Yang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan Saya ingat ada satu lagu saudara tentang doa Dan biarlah kita mau sama-sama Ya belajar Atau ada yang sudah tahu ini lagu lama Kita akan naikkan ini kepada Tuhan Bahwa doa orang benar Bila sungguh-sungguh yakin didoakan Itu pasti besar kuasanya Ya kita mau berkata saudara Doa orang benar Doa orang benar Besar kuasanya Doa orang benar Bila didoakan Dengan yakin Besar kuasanya Dan tiap doa Dan tiap doa yang Lahir dari iman Berkuasa Menyelamatkan Doa orang benar Berkuasa Menyelamatkan Sekali lagi Menyelamatkan Doa orang benar Doa orang benar Bila didoakan Doa orang benar Dengan yakin Besar kuasanya Dan tiap doa yang Bila didoakan Lahir dari iman Berkuasa Menyelamatkan Kami percaya Tuhan Doa orang benar Itu besar kuasanya Dan setiap doa yang dinaikan Dari iman yang teguh Kepada Tuhan Itu sangat besar kuasanya Jika kami sungguh-sungguh Mau berdoa Tuntun kami Bapak Dalam segala jalan Kebenaranmu Agar kami mengerti Rencana Tuhan Di hidup kami Kami percaya Aku percaya Engkau Tuhan Yang turut bekerja Dalam segala sesuatu Mendatangkan kebaikan Bagi hidup kami Ketika kami hidup Berkenan di hadapan Tuhan Maka kami tahu Dan percaya Kami percaya Kami punya Tuhan Yang sanggup Melakukan Menaklukkan Segala perkara Di hidup kami Kami percaya Kami percaya Engkau Tuhan yang Melanjutkan Segala karya Motos hidup kami Engkau Tuhan Yang sanggup Menaklukkan Masalah kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Bapak Terima kasih Roh Kudus Bapak Kami Kami percaya Engkau Tuhan Yang sanggup Melakukan Menaklukkan Segala perkara Di hidup kami Bawa kami Terus dalam Pengenalan yang benar Akan Tuhan Hari-hari ini Bawa kami Senantiasa Hidup Di dalam takut Akan Tuhan Supaya doa-doa Kami dijawab Oleh Tuhan Terima kasih Bapak Mari katakan Sama-sama Pujian ini Saudara Ku percaya Kau Tuhan Yang sanggup Menaklukkan Semua Masalahku Kau turut Bekerja Dalam segala Hal Bagi Kambing Kebaikan Ku Ku percaya Kau Kau Tuhan Yang mampu Menaklukkan Semua Masalahku Kau Turut Bekerja Dalam Segala Hal Bagi kebaikan Lebih lagi kita mau berkata kami percaya dengan iman Engkau Tuhan Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup Menaklukkan semua masalahku Kau turut bekerja dalam segala hal Bagi kebaikanku Ku percaya Kau Tuhan yang mampu Menaklukkan semua masalahku Kau turut bekerja dalam segala hal Bagi kebaikanku Kami berdoa Tuhan Terima kasih buat segala anugerahmu atas hidup kami Kami tahu malam hari ini Engkau terus mau membimbing kami jadi orang yang benar Yang terus hidup takut akan Tuhan Supaya ketika kami menjadi orang benar Tidak ada satu pun penghalang berkat dalam hidup kami Karena itu Bapak kami mau datang malam ini mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami Ampuni kami Tuhan Bawa kami dalam jalan-jalan Bawa kami dalam perkenananmu Tuhan Mampukan kami hidup dalam perkenanan Tuhan Supaya tidak ada yang menjadi penghalang doa-doa kami Bapak Malam ini Tuhan kami mengakui semuanya di hadapan Tuhan Engkau Allah yang mengetahui bahkan lebih dari diri kami sendiri Apa yang tersimpan di dalam hati kami Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan Kami berdoa Bapak biar Engkau Tuhan yang menyatakan rencana dan kasihmu dalam hidup kami Tuhan terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Kami menyatakan bahwa hari-hari ini kami mau terus hidup di hadapan hadiratmu Kami mau senantiasa hidup di dalam anugerahmu ya Tuhan Jauhkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami Kami mau hidup dalam kekudusanmu Bapak Kami mau hidup di dalam anugerahmu ya Tuhan Ini hidup kami roh jiwa dan tubuh kami senantiasa Tuhan Kami mau menyenangkan hatimu Kami mau bawa pokok-pokok doa kami kepadamu Tuhan hari ini Terima kasih Bapak Kami berdoa Tuhan Yesus Menyerahkan semua rencanamu atas hidup kami Jadilah sesuai dengan kendakmu dalam hidup kami Terima kasih ya Tuhan Kami berdoa Tuhan malam hari ini Kami membawa dalam doa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Engkau melawat bangsa ini Tuhan Tuhan selamatkan bangsa kami Bapak ampuni bangsa ini Tuhan Bawa kami selalu dalam perkenananmu Tuhan Ampuni segala pemberontakan atas bangsa ini Tuhan Engkau berkati Presiden Jokowi, Wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada Bahkan setiap kami yang ada di bangsa ini Bawa kami Tuhan untuk terus hidup takut akan Tuhan Sucikan dan kuduskan setiap kami yang ada di bangsa ini Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus ada di dalam hadiratmu Bapak Ampuni kami Tuhan Ampuni segala dosa pelanggaran Tuhan Dan bawa Tuhan senantiasa perkenananmu turun atas bangsa kami Kami berdoa biar hujan pertobatan boleh terjadi Menjama Tuhan melawat bangsa kami Dari Sabang sampai Merauke dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau juga memberkati bangsa-bangsa yang ada di dunia Tuhan Semua bangsa-bangsa Tuhan Engkau melawat Bapak Semua benua-benua Engkau melawat Tuhan Amerika, Asia, Afrika, Eropa Tuhan Australia kami percaya Tuhan melawat semua benua-benua ini Dan negara-negara yang ada di dalamnya Tutup buku selan kuat-kuat sedaramu Begitu juga dari Sabang sampai Merauke Tuhan Kami percaya Engkau menjama bangsa ini Kami berdoa biar pertobatan terjadi di seluruh bumi ini Bapak orang berbalik kepada Tuhan Datang kepadamu Bapak Merendahkan diri Kami berdoa untuk segala roh-roh yang terus hidup Tuhan Di dalam kehidupan bahkan orang-orang yang ada di dunia ini Bahkan di anak-anak Tuhan Kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian Tuhan roh perceraian, roh kepahitan, roh kebencian Dalam nama Yesus Kami ikat patahkan hancurkan kuasanya dalam nama Yesus Tuhan terus bekerja, mendatangkan kebaikan, melawat setiap hati Engkau bawa berbalik kembali kepadamu Terima kasih Tuhan berkati rumah tangga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak semuanya Jauhkan dari perceraian Kami patahkan hancurkan dalam nama Yesus Biarlah senantiasa kebenaranmu ada dalam kehidupan kami, anak-anakmu Terima kasih Tuhan Bahkan malam ini yang sakit engkau sembuhkan Tuhan apapun bagi sakit yang kami alami hari-hari ini Saudara mari berharap pada Tuhan Bahkan engkau yang memiliki sakit apapun Letakkan tanganmu di atas tempatmu yang sakit Dan katakan aku percaya dan beriman kepada Tuhan Ketika hidupku dibenarkan Aku mengakui setiap dosa-dosaku Maka doa yang dinaikan lahir dari iman Itu akan menyembuhkan sakit-penyakit kami Tuhan Kami berdoa dalam nama Yesus Kami mengaku setiap dosa dan pelanggaran kami Ampuni kami Tuhan Dan sembuhkan segala sakit kami Terima kasih Bapak Engkau melawat Tuhan Bahkan kami juga berdoa Tuhan malam ini Untuk Presiden Jokowi Wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada Bahkan kami berdoa untuk semua kepala-kepala Tuhan daerah Mulai dari Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lura, RTRW, Camat Tuhan Berkati juga semua Tuhan Anggota TNI Polri yang bekerja Bagi kesatuan NKRI Engkau camah dan lawat Tuhan Berkati juga para tim medis, dokter, perawat, suster Tuhan bahkan semua relawan yang ikut bekerja Engkau tutup bungkus dan kuat kuasa daramu Tuhan Jauhkan dari segala sakit penyakit Bahkan kami percaya Engkau berikan kekuatan hati Untuk menjalankan setiap tugas yang diberikan Jauhkan bangsa kami dari kematian masal Karena virus corona ini Kami katpatakan hancurkan kuasanya Tuhan Kuasa Tuhan lebih besar dari virus corona Kami percaya lawatan Tuhan boleh terjadi Bahkan Engkau terus membawa kami Dalam damai, sejahtera, sukacita Sehingga kami percaya Sistem imun kami dikuatkan oleh Tuhan Darah Yesus mengalir dalam hidup kami Yang terbaring sakit malam ini Tuhan lawat dan kesembuhan boleh terjadi Terima kasih Bapak Kami mengangkat tangan kami Kehadapan hadiratmu malam hari ini Menerima berkat-berkatmu Dalam nama Yesus Damai, sejahtera, sukacita Allah turun atas hidup kami Diberkati langkah dalam kehidupanmu Diberkati rumah tanggamu Diberkati pernikahanmu Diberkati kesehatanmu Diberkati keuanganmu Tuhan membuat semua yang kau lakukan Dengan tanganmu berhasil Bahkan hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya Terimalah kiranya berkat Dalam nama Bapak Putra dan Ruh Kudus Di dalam nama Yesus Kristus Mulai dari hari ini Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan Dalam nama Yesus yang percaya Diberkati Tuhan Katakan bersama Amin, amin Iya terima kasih sodara Yang terus bergabung malam hari ini Dan tetaplah percaya Tetap setia Tetap berdoa kepada Tuhan Dan Tuhan memberkati Shalom